Presiden China Xi Jinping menelpon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 26 April 2023 malam untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Xi mengatakan satu-satunya penyelesaian peperangan antara Rusia dan Ukraina adalah melalui meja perundingan. Adapun Zelensky menekankan, perdamaian harus dicapai dengan adil dan tidak mengorbankan integritas Ukraina. Kantor Berita Nasional Cina Xinhua melaporkan, pembicaraan kedua kepala negara berlangsung selama satu jam dan dimulai dengan saling memberi salam hormat. Xi mengatakan hubungan bilateral China-Ukraina telah berlangsung selama 31 tahun dan dengan status kemitraan strategis. Terkait perang Rusia-Ukraina, Xi mendekankan bahwa China tidak terlibat di dalam pecahnya konflik tersebut. China tidak berpihak kepada Kiev maupun Moskwa karena satu-satunya pihak yang diakui oleh Beijing adalah perdamaian. Oleh sebab itu, Xi mengatakan pentingnya menyegerakan gencatan senjata dan membawa semua perkara ke meja perundingan. Menanggapi penyataan Xi, Zelensky berterima kasih kepada China yang telah menjadi mitra dagang terbesar Ukraina selama ini. China juga menanam modal di sejumlah pembangunan infrastruktur di Ukraina. Kiev menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip satu China dan berterima kasih atas bantuan sosial yang dikirim oleh Beijing selama masa sulit ini. Saya bilang today dengan minat Teremen, hebben kamar At Yet-buk lepas ini. Mem 아마 dikembali secara tema khusutnya maksud mereka, terbuka juga dapat ingin alk�ng kembali Open Stersebut dan plan. Sekarang ada kembali dari nowaan kebukaan overwhelmed Ukraine dan 2010 yang diper加i Maria. Ü� fung另外 di可 membabkan kembali dieser kembali dari kebukaan kembali kebukaan pahas tentang delона men empowerednya. Ukraina dan kita yang terbaik di dunia tetapi memperhatikan kemampuan, 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 dan kemampuan. Oleh sebab itu, Zelenkyo mintasi menengahi masalah keamanan PLTN Zaporizia dan membuka pembicaraan dengan Moskwa. Yang belum mengingatkan Rusia bersama Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Amerika Serikat, dan Inggris terikat Memorandum Budapest. Ini adalah perjanjian pada Desember 1994 mengenai non-proliferasi nuklir di kawasan Eropa Timur. Terima kasih.